Yo, what's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus tukun channel gue guys Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tukun channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Oke guys, hari ini gue mau bahas ya 7 parfum yang ada di koleksi gue Yang gue berharap, ya SPLnya tuh lebih oke Ya, gue berharap tuh lebih lama, karena gue suka banget wanginya Oke, penasaran? Check it out guys Oke guys, yang pertama guys, nih guys Mungkin kalian gak tau, gue sering banget pake ini Ya, enak sekali wanginya Dari Al Rehab Namanya, Al Rehab Cokomas Oke, ini gue suka banget pake ini Ya, karena ini gue bisa bilang salah satu parfum dengan wangi coklat terbaik Oke, wanginya kayak Nutella guys Ya, jadi kalo kalian penasaran, ini gue pernah bikin video individunya ya Ini wanginya wangi Nutella, jadi kalo kalian kayak buka botol Nutella Ya, itulah wanginya kayak begitu gitu loh Ya, simple aja wanginya kayak Nutella Jadi, wangi coklat itu enak banget Cuman, harganya emang murah banget Waktu gue beli kalo gak salah 5 dolar, 50 ribu aja Murah meriah Tapi, gue berani bayar lebih mahal kalo SPLnya lebih lama Gitu loh, gue berharapnya lebih lama Nah, ini, Al Rehab Cokomas Sesuai dengan namanya Oke, yang selanjutnya guys Ini parfum dari Latapa Ya, parfum Pineapple Bomb Ini bukan Creed Aventus Clone ya Jangan kita denger Pineapple, bawahnya selalu Creed Aventus Ini cuman Pineapple Bomb ya Ini performance-nya sekitar 4 jam Oke, dan ini parfum cocok banget buat musim panas Wanginya enak banget Gue hampir dapet banyak sekali komplement dari parfum ini Cuman, sayangnya SPLnya itu cuma 4 jam Itu yang gue agak kecewa Tapi ya, emang harganya juga ya Sekarang, balik lagi murah Dan dengan tutup Magnetic Ya, ini banyak sekali yang suka ya Gue lihat, baca subscriber gue juga Banyak yang komen Banyak yang suka ini Tapi ya, parfum murah Terkadang ya, performance-nya begitu lah ya Cuman, andaikan dia performance-nya lebih bagus lagi Karena Latapa Sering juga bikin parfum yang beast mode Cuman, kenapa dia gak bikin kayak begitu terus Itu langsung lah Oke Yang selanjutnya guys Ini guys Paris Corner Emir Frenetic Oke Ini Clone DHI Dengan sedikit twist Sama Datang dengan Tutup Magnetic juga Ya Botolnya juga enak banget Di tangan Quality-nya oke banget Botolnya semua Tutupnya ya Dia Clone DHI Tapi dia ada sedikit twist Oke Gue suka banget ini Ya Ya Bahkan Kalau kalian bandingin sama Kayan klasik ini Oke Kayan klasik ini Adalah clone terbaik DHI Paling mendekati DHI Oke Tapi Gue lebih suka Ini Frenetic Paris Corner ini Ya Dibanding kayak yang klasik Karena ini copy-nya deket banget ya Memang enak banget Cuman gue lebih demen ini Karena ada sedikit twist-nya Ya Dan twist-nya itu Twist-nya itu yang Menurut gue yang unik Jadi bikin sesuatu beda Jadi Bikin lebih enak lah Buat gue Jadi Gue suka banget pake ini Gue berharap SPL-nya Lebih Cuman ya This is what it is Ya Jadi Frenetic Emir Dari Paris Corner Oke Yang selanjutnya guys Ini guys Ini gue gak tau kenapa Tadinya ini beast mode Ya Tadinya ini oke banget nih Performancenya Tapi akhir-akhir ini gue pake Jadi Drop banget Kalian tau kan Gue penggemar YSL Oke Ini clone YSL Yang menurut gue Oke banget Mendekati banget Cuman Makin dipake Makin dipake Makin abis Performancenya bukan makin oke Makin hancur Sekarang gue cuman dapet 4 jam aja Jadi Agak-agak mengecewakan Buat gue Ya Cuman ini begitu abis Mungkin gue akan Beli lagi Gue akan Cari patch-patch awalnya Ya Yang selanjutnya guys Nah Ini guys Animal Animal Oke Maksudnya gede banget guys Ini animal Animal Dari animal Oke Ini Honey tobacco Tapi tobacco nya Gak gitu Sangat Kecium ya Yang lebih kecium itu Adalah Bau honey nya Ini sebenernya Bau nya mirip-mirip sama Ini guys Insurrection to wild Oke Ini mirip nih Honey tobacco Ini guys Itu wanginya Sedikit identikal Honey nya mencolok banget Dengan sedikit ada Sentuhan tobacco nya Cuman dari segi performance Beda banget Yang ini Beast mode banget Seharian gak ilang-ilang Apalagi sempet di baju Ini Cuman Ya Sekitar 5-6 jam lah Ya 5 jam lah Gue rasa Cuman ini harganya Lebih murah Ya Ini gue dapet 200ml 200ml Yang gede banget Itu Harganya lucu 100ml Sama 200ml Harganya sama Oke Terus ini Gue dapet Sekitar 30 dolar Kalau gak salah 300 ribuan Ya Ini Disini juga Sebenernya gak mahal 35 dolar Ya Jadi kalau disuruh Gue beli ini sih Performansinya beli oke ya Ini ya Harus bawa di ikan nya Cuman ini Kalau kalian bilang kan Di Indonesia 700 ribu Wah Itu sih kemahalan Ya Ini juga Clone nya Purhaven ya Sama ya Cuman kalau lebih mirip Sama yang original Yang ini jauh lebih mirip Ya Cuman ini boleh jadi alternatifnya Oke Yang selanjutnya guys Dari House of Rian Tradition Ini adalah Rian Tradition 2 Sport Oke Yang ini Wild Ini Sport Oke Yang biru Ini yang coklat Ya Ini Gue sebenernya gue suka banget Nah kalian bisa lihat Jusnya Gue udah pake lumayan banyak Oke Saya lihat ya Gue udah pake lumayan banyak Gue sebenernya suka banget ini Cuman Performansinya Aduh 2 jam guys 2 jam tuh 2-3 jam tuh Rugi banget Ya Ini nge-clone Crypt Aventus Yang colon Ya Ini gue bisa bilang Untuk dari segi sand Ini mungkin Yang paling mendekati Crypt Aventus Colons Yang pernah gue cium Untuk saat ini Sejauh ini ya Cuman performance-nya tuh Aduh 2-3 jam Musim panas Buat apa Gitu loh Ya 2 jam Respray 2 jam Respray Aduh Enggak banget Jadi Gue berharap banget Ini sebenernya Pas dia Release ya Baunya enak Kenapa dia gak bikin Sand profile-nya tuh Lebih Oke Dan yang terakhir guys Nih Ya CK One Shock Ini memang performance-nya Not too bad Dapet dah 5-6 jam Ya Wanginya gue suka banget Cuman Harganya naik terus Ya Gue berharap Performance-nya lebih oke Tapi Seperti Typical Parfum Calvin Klein Lainnya Memperformance-nya Memang Gak ada yang Bismot Gak ada yang Wow banget Gitu loh Paling 5-6 jam Doang ya Ini sejauh ini sih Dari Calvin Klein Yang gue pernah coba Ya Ini yang paling masuk ke gue Dia juga Typical Tobacco Vanilla ya Jadi Ini juga Kesukaan parfum Bini gue ya Ini betul-betul kosong Belanggar isinya lagi Gue ada order yang 200ml Tapi barangnya belum datang-datang Karena gue suka ya Jadi Ya inilah 7 parfum Yang Buat gue SPL-nya tuh Harusnya Lebih oke Sebenernya ada satu lagi guys Nih guys Cuba Gold Nih gue suka banget Ya Aki-aki ini gue sering pake Karena gue ngetest buat kalian ya Nah Sampai sekarang Gue belum dapet performance Yang 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 ini punya Yang Ori-nya Yang 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 Sebenarnya Gitu Karena kan gue baru beli Jadi gue Harus coba Masteration Beberapa Beberapa Hari dulu Aduh Sorry guys Belakpotan Ya Jadi gue harus Masteration beberapa hari Beberapa minggu dulu Supaya dapet SPL aslinya Kalau gak perubahan Memang itu SPL aslinya ya Tapi ini uangnya enak Cuba Gold ini Gue suka Fresh Aromatik Cuman Kayak itu Gue berharap Lebih baik Tapi gue belum bisa masukin ke list ini Karena gue belum coba Sampai total banget Oke guys Jadi Ini 7 parfum Yang gue berharap SPL lebih baik Oke guys Thanks banget udah Tonton kongin channel gue guys Jangan lupa klik like Subscribe Dan terus tukar channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi Buat review Parfum-parfum Baca friendly buat kalian semua Oke guys See ya in the next video guys Ciao 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 Terima kasih telah menonton